Intro Keutamaan berdoa Perintah doa sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya Baik dari ayat ataupun hadisnya Rasulullah SAW Lah kali ini kita akan menyebutkan adab-adab doa Adab-adab berdoa Yang pertama Di waktu-waktu yang mulia Hendaknya kita manfaatkan benar untuk berdoa Lah waktu-waktu yang mulia itu Di antaranya hari Arofa Untuk setiap tahunnya Ramadan Hari Arofa, Ramadan untuk setiap tahunnya Hari Arofa sehari Dalam satu tahun Ramadhan 30 hari atau satu bulan Maka Di hari Arofa Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW Menganjurkan kita untuk berdoa Dan dinyatakan di antara waktu yang mulia untuk berdoa Atau waktu yang diijabai oleh Allah Yaitu di hari Arofa Lalu di bulan Ramadhan Bulan Ramadhan pun Nabi mengajarkan kita doa Dan yang dianjurkan Nabi Untuk kita perbanyak Memohon surga Meminta pelindungan dari neraka Beristighfar Dan yang lain Sebagainya Sebagaimana dalam kalimat Dan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak Juga Allahumma inna ka'afoon Tuhibbul afwa fa'afu anna Khususnya Di malam-malam Ramadhan Apalagi yang kita duga Atau yang kita kira Itu adalah malam Laylatul Qadar Kemudian dalam Satu Pekan atau satu minggu Hari Jumat Dan juga malam Jumat Sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah Lima malam dalam satu tahun Tidak ditolak doanya seorang hamba Di antara lima itu adalah Laylatul Jum'ah Malam Jum'at Kemudian hari Jum'at Sebagaimana kita ketahui Allah menyembunyikan satu waktu Yang bila bertepatan Dalam satu waktu itu Kita memohon kepada Allah Baik urusan dunia maupun akhirat Kecuali Allah akan Memberikannya Alias Allah mengijabainya Juga Itu dalam satu minggu Sekali Ada yang setiap hari Setiap hari itu seperti Waktu sahar Waktu menjelang terbitnya Fajar Sebagaimana Allah sifatkan Orang-orang yang mulia Mereka ketika menjelang Fajar Itu memperbanyak Istiufar Atau memohon dan meminta ampun Kepada Allah Wabil asharihum Yastaghfirun Juga dalam hadisnya Rabbi Beliau bersabda Iyanzilullah azawajal Kula laylatin ila samaid dunia Hina yabga thuluthul lal Al-akhir Faya gulu azawajal Man yid'uni Fa astajibalah Man yas'aluni Fa u'tiyah Man yastaufiruni Fa a'ufiralah Allah Turun ke langit dunia Baik Sifatnya Allah Pemberiannya Allah Turun ke langit dunia Ketika malam Tinggal sepertiganya Dan Allah berkata Siapa yang berdoa kepadaku Maka akan aku ijabai Untuknya Siapa yang meminta kepadaku Maka akan aku beri Dan siapa yang meminta ampun kepadaku Maka akan aku ampuni Untuknya Itu ketika apa? Malam tinggal sepertiganya Nah tawaran itu ditawarkan oleh Allah Di sepertiga malam terakhir Karena waktu itu adalah paling nyenyaknya orang tidur Orang bisa betah menahan mata Sampai jam 11, 12, jam 1 Itu sudah kiup-kiup Jam 2 Lep, hilang Hatta satpam Hatta security Jam segitu Lep, hilang Sudah Padahal itu adalah waktu yang mulia Karena itu adabnya berdoa Kita itu menggunakan waktu yang mulia Seperti waktu sahar Untuk berdoa Karena itu pernah diceritakan Dan pernah kita ceritakan pula Ada seorang perempuan yang cerai dari suaminya pertama Lalu menikah lagi perempuan ini dengan orang lagi Lah sama-sama mulianya Sama-sama solehnya Lah suami yang kedua ini Kepo Kepingin tahu Suaminya yang pertama Dan dia ingin perbandingan Mana yang lebih baik Antara aku dan suamimu yang pertama Katanya istrinya Engkau yang lebih baik Katanya suami Kok bisa? Iya Kamu waktu malam ini Kamu memohon ini Memohon itu Memohon ini Memohon itu Banyak yang kamu minta kepada Allah Kalau suamiku yang pertama itu Bangun tidur malam itu Cuma ngomong Anak 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 Cuma mengatakan Aku 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 Dan anak sudah di jalur Mek ngomong Aku 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 Jadi kayak wiritan Aku 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 Kalau bahasa Indonesia Mungkin kulo 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 Lah Si perempuan Nggak nyadar Nggak ngerti Nah perempuan itu terkadang Nggak perlu tahu sudah Apa yang dilakukan suami Apalagi yang di luar Nggak perlu tahu Suami Nggak perlu menceritakan Sesuatu yang Nggak penting untuk perempuan Untuk istrinya Kalau semua yang di luar pulang Diceritano Mangini Mangunu Mangini Mangunu Berarti Istrinya ini polisi Jadi suaminya pulang Itu Suaminya datang itu Seperti maling Diinterrogasi Apa 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 yang dilakukan ini Ada apa Jadi cerita detail Jadi majikan istrinya ini Majikannya dia Dia dikeluarkan Diotos Untuk Kulaan Mulai ditakuin Tepiro Ngangdiayi Lapok Ikinan Kok Kari Sakmini Kok susuk Sakmini Jadi nggak perlu tahu Yang baik Ceritakan Oh Dek Ada waktu Doa Yang tepat Untuk kita Memohon kepada Allah Nah ini Ceritakan Wah apa Mang omong ini Mang omong ini Mang guyon ini Guyon ini Ceritakan Apa Nah ini Suaminya ngomong Aku Aku Katanya Suaminya yang kedua Wah Suamimu ini lebih hebat Lebih baik dari aku Loh Kok bisa Dia Cuma Minta aku Iya Karena dia Lebih tinggi Keimanannya Kedudukannya Keyakinannya Daripada aku Sehingga dia Nggak perlu Mengucapkan Keinginannya Ini itu Dia cukup Aku Aku Karena Allah Saat itu Menurunkan Pemberiannya Tinggal kita Ngomong aku Cukup Jadi Nggak usah Bingung-bingung Setanggih Sembayang Mari sembayang Aku 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 Cukup Kenapa Eh siapa minta Aku Siapa yang berdoa Aku Siapa yang mau ampunan Aku Siapa yang mau hajat ini Aku Aku Cukup Kok Ada enak Aku Aku Tapi doa Apa Paling doa Salatan Tunjin Abiham Minal Abad Biham Saluh Ayat Lihat Doa Itu sudah cukup Memang Benar Tapi Masih Banyak lagi Doa Doa Yang Diajarkan Alah Rasul Sallallahu Wasallam Mari sembayang Doanya itu Tahlilan Doanya itu Apa Doa 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 Karena Memang itu Doa Doa Simple Kena Semuanya Jadi Daripada Ngafal Ngafal Noliyani Siku Allah Salli 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 Salatan Tunjin Abiham Minyamil Ahwal Wal Afad Waduk Dibihah Jami'al Hajat Waduk Balik Nabi Ha Aksal Goyat Dan Sebagainya Itu Doa Salawat Plus Doa Memang Global Kena KB Tapi Kadang Ya udah Enak Aku Mati Aku Kementen Aku Kena Doa Mening Laku Nabi Ngajarkan Banyak Doa Nabi Doa Itu Gak usah Diajar Naman Neng Nabi Nabi Ayat Al-Quran Cukup Global Itu Kementen Kepingin Mawadda Sakinah Mawadda Warahma Cukup Cukup Ampunan Dijaukan Cukup Ya Cukup Nah Itu Nah Karena Itu Diceritakan Nabi Allah Ya'kub Alayhi Wa'ala Nabina Afzal Salatu Assalam Pernah Berkata Kepada Putranya Saufa Astaufirul Akum Rabbi Nabi Ya'kub Ini kan Ayahnya Nabi Yusuf Nah Nabi Yusuf Punya Beberapa Saudara Nah Nah Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Ini kan Beberapa Dari mereka Telah melakukan Kejahatan Yang pertama Yaitu Membohongi Orang tuanya Dengan Memisahkan Anak Tercintanya Darinya Kebohongan Yang besar Dinyatakan Mati Dimakan Seri Serigala Anak yang paling Dicintai Dibilang mati Karena Serigala Tapi Aroma Kebohongan Tercium Kesedihan Nabi Ya'kub Adalah Terpisahnya Dia Dengan Anaknya Tapi ketika Kembali Nabi Yusuf Dan Sebelum Kembali Ketika Kembali Anaknya Meminta maaf Akhirnya Katanya Nabi Ya'kub Saufa Astagfirullah Rabbi Aku akan Mintakan Kepada Kamu Untuk Kalian Kepada Tuhanku Jadi Aku Mintakan Ampunan Untuk Kalian Dari Tuhanku Yaitu Allah Nah itu Diriwayatkan Apa Beliau Nabi Ya'kub Akan Memintakan Ampunan Untuk Mereka Di Waktu Menjelang Terbitnya Fajar Sehingga Nabi Ya'kub Bangun Di Waktu Terbitnya Fajar Berdoa Dan Anak-anaknya Mengamini Doanya Jadi Bangun Dia Dan Anak-anaknya Lalu Mereka Mengamini Doanya Nabi Ya'kub Ayahnya Ayahnya Allah Memberikan Wahyu Katanya Allah Aku telah Ampuni Mereka Dan Aku Menjadikan Mereka Nabi Mereka Diampuni Dosanya Dan Dijadikan Oleh Allah Nabi Jadi Bukan Hanya Nabi Yusuf Tapi Juga Yang Lainnya Menjadi Nabi Berkat Doa Yang Dipanjatkan Oleh Nabi Ya'kub Waktu Sahar Atau Waktu Menjelang Terbitnya Fajar Itu Yang Pertama Adab Yang Pertama Kita Harus Memaksimalkan Waktu Yang Mulia Ada Yang Setahun Sekali Ada Yang Satu Tahun Satu Bulan Ada Yang Per Pekan Ada Yang Per Hari Atau Harian Dan Itu Sebagian Masih Banyak Lagi Masih Banyak Lagi Menjelang